Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan selamat bergabung kembali di mata kuliah aplikasi Excel untuk bisnis dan akutansi Di pertemuan ke-9 ini kita akan membahas materi berkaitan dengan fungsi finansial yang tersedia di dalam aplikasi Excel Sesuai dengan namanya, fungsi finansial ini adalah suatu fungsi yang tersedia di dalam aplikasi Excel yang dapat kita gunakan untuk mengolah data keuangan khususnya berkaitan dengan peminjaman dan juga kredit Dengan menggunakan fungsi finansial yang di dalam aplikasi Excel ini kita bisa menghitung secara mandiri informasi berkaitan dengan tingkat suku bunga pinjaman, besarnya angsuran pinjaman, berapa pokok dan juga bunga pinjaman, serta informasi lainnya berkaitan dengan keuangan khususnya berkaitan dengan peminjaman dan juga kredit Ada pun beberapa fungsi yang biasa digunakan berkaitan dengan peminjaman dan juga kredit di dalam aplikasi Excel ini diantaranya adalah rumus present value, PMT, RATE, BPMT, IPMT, NPER, PER, IRR, dan lain sebagainya Nah, bagaimana menggunakan rumus fungsi ini? Nanti akan kita praktekkan satu per satu menggunakan aplikasi Excel-nya Nah, dalam menggunakan rumus fungsi finansial di dalam aplikasi Excel ini ada beberapa ketentuan yang harus kita gunakan dalam menghitung dalam menghitung dalam menggunakan rumus fungsi tersebut diantaranya apabila terjadi pengeluaran uang maka kita akan menggunakan tanda negatif atau minus di depan angka tersebut Sebaliknya, apabila terjadi penerimaan uang maka kita akan menggunakan tanda positif atau plus di depan angka tersebut Oke, rumus fungsi yang pertama yang merupakan rumus fungsi finansial di dalam Excel itu adalah rumus fungsi PMT di mana rumus fungsi PMT ini berguna untuk mencari berapa besarnya nilai angsuran tetap dari pinjaman yang berkaitan dengan suku bunga dan juga periode yang telah ditentukan Jadi, dengan menggunakan rumus fungsi PMT ini kita bisa mengetahui berapa nilai angsuran per bulan dari pinjaman yang sudah kita lakukan Tentunya, suku bunga dan juga periode angsurannya sudah diketahui terlebih dahulu Nah, untuk menggunakan rumus fungsi PMT ini kita bisa menggunakannya seperti rumus fungsi lainnya yaitu sama dengan PMT lalu kita cari berapa rate atau suku bunga pinjamannya and per yaitu periode atau jangka waktu pinjamannya jangka waktu angsuran pinjamannya serta present value atau nilai pinjaman saat ini berapa Yang kedua adalah fungsi rate dimana fungsi rate ini berfungsi untuk mencari berapa persen tingkat suku bunga dari pinjaman atau investasi yang kita lakukan saat ini dimana untuk mencari fungsi rate ini kita bisa menggunakan sama dengan rate lalu kita cari berapa nilai jangka waktu angsurannya berapa nilai angsurannya dan juga nilai pinjaman saat ini atau present value Rumus fungsi berikutnya adalah NPR dimana fungsi NPR ini berguna untuk mencari berapa jumlah periode berapa lamanya periode angsuran dari pinjaman atau investasi yang dilakukan Nah, dengan menggunakan fungsi NPR ini kita bisa mengetahui berapa kali kita harus melakukan angsuran pinjaman tersebut Nah, untuk mencari nilai periode angsuran tersebut sama dengan NPR lalu kita cari berapa rate atau tingkat suku bunga pinjamannya lalu berapa nilai angsurannya atau PMT lalu berapa nilai present value-nya atau nilai pinjamannya Nah, berikutnya fungsi present value atau nilai sekarang ini menunjukkan berapa nilai uang pada saat ini untuk nilai tertentu di masa mendatang Jadi, misalnya 2 tahun kemudian kita akan memperoleh uang sebesar 10 juta Nah, kalau kita hitung 10 juta tersebut setara dengan nilai saat ininya berapa maka untuk mencari nilai saat ini dari 10 juta di 2 tahun kemudian itu kita bisa menggunakan nilai rumus present value Nah, rumus fungsi present value ini hanya berlaku untuk nilai dan tingkat suku bunga yang konstan jadi tingkat suku bunganya tetap saja yang bisa kita gunakan rumus present value ini Rumus present value ini kita bisa gunakan dengan cara sama dengan present value lalu kita tentukan berapa rate-nya lalu berapa jangka waktu angsurannya berapa nilai pembayarannya lalu berapa nilai future value-nya serta tipe pembayarannya seperti apa Nah, berikutnya ada fungsi IPMT dan juga fungsi PPMT Nah, fungsi IPMT ini adalah fungsi yang kita gunakan untuk mencari berapa nilai bunga pinjaman berapa nilai pembayaran bunga dari angsuran pinjaman yang kita bayarkan dengan syarat tingkat suku bunga yang digunakan itu menggunakan metode bunga efektif sedangkan untuk fungsi PPMT ini untuk mencari berapa pokok pinjamannya jadi kalau rumus PPMT itu kan untuk mencari berapa nilai angsuran Nah, angsuran ini kan terdiri dari pokok pinjaman dan juga bunga Nah, untuk mencari pokok pinjamannya kita bisa menggunakan rumus PPMT sedangkan untuk mencari berapa bunga pinjamannya dari angsuran tersebut kita bisa menggunakan rumus IPMT seperti itu ya Oke, untuk masing-masing rumus fungsi ini akan kita praktekan langsung menggunakan aplikasi Excel-nya Baik, untuk soal latihan yang pertama kita bisa lihat di sini Edi meminjam uang di bank sebesar 20 juta rupiah dengan suku bunga tetap 5% per tahun yang akan diangsur selama 3 tahun atau 36 bulan berapa besar cicilan atau angsuran yang harus dibayarkan setiap bulannya jadi dari informasi soal tersebut kita identifikasi dulu informasi-informasi apa saja yang kita butuhkan dan tersedia di dalam soal untuk mencari berapa besarnya angsuran yang harus dibayarkan oleh Edi setiap bulannya yang pertama kita cari terlebih dahulu berapa nilai pinjaman saat ininya yaitu present value-nya yaitu 20 juta periode angsuran dalam tahunnya itu adalah sebanyak 3 tahun atau dalam bulan 36 bulan tingkat suku bunga per tahunnya adalah 5% sehingga untuk mencari angsuran per bulannya kita bisa menggunakan rumus PMT yaitu untuk mencari berapa nilai angsuran nilai pembayaran angsuran dari pinjaman tersebut oke, nah sekarang untuk menggunakan rumus fungsi finansial di dalam aplikasi Excel kita harus konsisten dalam patuannya jadi apabila kita mencari angsuran per bulan maka untuk tingkat suku bunga untuk periode angsuran itu juga harus kita konsisten menggunakan satuan bulan seperti itu ya apabila menggunakan tahunan maka semua indikator-indikator yang digunakan itu harus dalam satuan tahunan jadi harus konsisten oke sekarang kita gunakan sama dengan PMT apa saja yang harus kita masukkan informasinya disini yang pertama adalah rate rate disini adalah tingkat suku bunga pinjamannya yaitu 5% ya dalam hal ini kita masukkan diesel F9 karena tingkat suku bunganya ini adalah per tahun maka harus kita jadikan dalam satuan bulan yaitu dibagi 12 begitu juga untuk informasi yang kedua yaitu NPR NPR yaitu periode angsuran periode angsuran disini diketahui di dalam sel F8 dalam satuan tahun yaitu 3 tahun maka harus kita kalikan 12 untuk mengetahui satuan bulannya oke kita klik titik 2 selanjutnya kita masukkan angka present value-nya yaitu nilai pinjaman saat ini nah karena kita akan membayar besarnya kas yang harus dibayarkan maka akan kita gunakan tanda minus sebelum nilai present value ini ya minus sel F7 lalu kita klik titik koma lagi lalu masukkan indikator yang berikutnya adalah future value nilai masa depannya tidak ada kita ketik angka 0 selanjutnya kita pilih tipe jatuh temponya pembayarannya itu end of period ya kita pilih 0 jatuh tempo di akhir periode klik enter selanjutnya akan kita ketahui bahwa nilai angsuran yang harus dibayarkan oleh edi termasuk bunga dan pokok pinjaman kepada bank yaitu sebesar 599.417 rupiah selanjutnya untuk kasus yang kedua kita lihat di sini edi meminjam uang di bank sebesar 20 juta rupiah diangsur tetap setiap bulan sebesar 599.417 selama 3 tahun atau 36 bulan nah kita diminta untuk menghitung berapa presentasi suku bunganya nah tingkat suku bunga biasanya itu selalu diketahui dalam satuan tahun ya bunga per tahunnya oke mulai kita mencari tingkat suku bunga per tahunnya di sini diketahui dari informasi di dalam soal nilai pinjaman saat ini atau present value-nya adalah 20 juta periode angsurannya adalah 3 tahun empernya 3 tahun angsuran per bulannya sudah diketahui yaitu 599.417 PMT-nya ya dan yang terakhir kita akan mencari tingkat suku bunga per tahunnya yaitu mencari rate-nya menggunakan fungsi rate kita ketik sama dengan rate kurung buka kita masukkan informasi n per jumlah periode angsurannya kita pilih di sini angsurannya yaitu diesel F7 kita kalikan 12 kenapa dikalikan 12 karena informasi angsuran pembayarannya diketahui di dalam soal yaitu dalam satuan bulan maka harus kita jadikan dalam satuan bulan juga oke klik titik koma lalu kita masukkan PMT-nya atau nilai pembayaran tiap bulannya nilai angsuran tiap bulannya yaitu ada di sel F8 kita lanjutkan memasukkan nilai present value-nya atau nilai pinjaman saat ini karena ini kita mencari nilai pembayaran maka kita masukkan tanda minus tanda minus lalu kita pilih sel F6 yaitu nilai pinjaman saat ininya present value berikutnya untuk future value tidak ada kita isi angka 0 tipenya yaitu jatuh tempo di akhir periode klik kurung tutup lalu jangan lupa kita kalikan 12 kenapa perlu kita kalikan 12 karena apabila kita tidak mengkalikan 12 maka yang muncul akan menjadi tingkat suku bunga per bulan sedangkan di sini kita mencari tingkat suku bunga per tahunnya ya klik enter kita akan peroleh tingkat suku bunganya yaitu 5% per tahun berikutnya di kasus yang ketiga kita lihat edi meminjam uang di bank sebesar 20 juta rupiah masih menggunakan informasi soal yang sama dengan suku bunga tetap yaitu 5% per tahun dengan diangsur tetap setiap bulannya sebesar 599.417 diminta kita untuk mencari berapa lama cicilan lunas terbayar jadi berapa lama periode angsurannya sehingga pinjaman tersebut lunas terbayar dari informasi di dalam soal tersebut kita identifikasi kembali nilai pinjaman saat ini present value-nya masih sama yaitu 20 juta karena soal yang sama angsuran perbulannya itu 599.417 PMT-nya tingkat suku bunga per tahunnya adalah 5% ratenya nah kita akan mencari periode angsurannya dalam satuan tahun oke kita masukkan rumus sama dengan NPR kurung buka masukkan rate ya rate disini 5% harus kita ubah menjadi satuan bulan terlebih dahulu kenapa kita ubah menjadi satuan bulan karena angsurannya diketahui dalam satuan bulan maka kita harus konversikan menjadi satuan bulan juga untuk tingkat suku bunganya ya F9 sama dengan 12 lalu kita masukkan PMT-nya atau nilai angsuran per bulannya yaitu kita masukkan sel F8 berikutnya kita masukkan nilai present value-nya nilai pinjaman saat ininya yaitu minus sel F7 ya kita lanjutkan dengan nilai feature value-nya tidak ada kita ketik angka 0 tipenya kita pilih 0 atau berakhir jatuh tempo di akhir periode nah jangan lupa karena kita sedang mencari periode angsuran yang dihitung dalam satuan tahun jadi periode angsurannya berapa tahun yang ditanya bukan berapa bulan maka harus kita bagi lagi menjadi 12 ya kalau kita tidak bagi menjadi 12 maka nanti akan muncul adalah periode angsuran untuk dalam satuan bulan oke klik enter maka kita akan muncul disini periode angsuran dalam tahunnya yaitu sebesar 3 tahun ya beda halnya kalau seandainya angka 12 tadi tidak kita bagi 12 maka dia akan munculnya dalam satuan bulan seperti itu ya jadi kita sesuaikan saja dengan yang diminta dalam soal oke nah berikutnya di soal latihan yang keempat kita lihat disini misalkan untuk suatu hadiah sayembara sebesar 25 juta diberikan pilihan jadi si pemenang sayembara ini diberikan pilihan untuk menerima hadiah sekaligus saat ini yaitu sebesar 25 juta atau pembayaran yang dilakukan secara bertahap selama 5 tahun dengan jumlah pembayarannya yaitu 7 juta per tahun nah kita diminta untuk mencari mana yang lebih menguntungkan bila tingkat bunganya adalah 15% per tahun nah ingat penjelasan saya sebelumnya bahwa nilai present value ini hanya bisa digunakan apabila tingkat bunganya itu konstan jadi tiap tahun tingkat suku bunganya tetap sama yaitu 15% asuntinya seperti itu nah jadi artinya disini kita diminta untuk mengetahui misal si pemenang sayembara memilih pembayaran hadiahnya secara bertahap yaitu 7 juta per tahun berarti kan secara kumulatif dia selama 5 tahun akan menerima hadiah sebanyak 35 juta nah nilai 35 juta ini kalau kita hitung dengan nilai saat ini sebenarnya berapa seperti itu supaya nanti kita bisa mengetahui mana yang lebih menguntungkan apakah kita terima saat ini 25 juta atau kita terima secara bertahap selama 5 tahun seperti itu ya oke disini sudah diketahui periode angsurannya periode pembayarannya di tahun pertama kedua ketiga keempat dan kelima dimana nilai hadiah yang akan dibayarkannya tiap tahunnya sama yaitu 7 juta nah kita akan menghitung nilai sekarang untuk setiap pembayaran yang dilakukan tiap periodenya ya oke kita gunakan rumus fungsi present value sama dengan pp present value kurung buka lalu kita masukkan disini rate rate atau tingkat bunganya disini sudah saya isi di sel D6 nah karena tingkat bunganya selalu sama maka kita gunakan rumus absolut sel absolut supaya nanti rumus fungsi present value ini tinggal kita copy untuk baris periode kedua ketiga keempat dan kelima oke selanjutnya kita masukkan N pair ini adalah jumlah pembayaran periodenya kita pilih berarti sel B8 jadi pembayaran yang pertama ya lalu berikutnya kita masukkan jumlah pembayarannya PMP yaitu yang ada di sel C8 yaitu sebesar 7 juta jadi koma kita lanjutkan lagi mengisi future value nilai kemudiannya masukkan 0 tipenya kita pilih 0 lagi kurung tutup nah jangan lupa karena disini adalah kita mencari nilai pembayarannya maka nilai PMP-nya kita masukkan tanda minus ya kenapa kita masukkan tanda minus supaya nilai yang muncul di sel D8 akan dalam keadaan positif seperti itu saja ya oke klik enter nah artinya untuk pembayaran tahun pertama sebesar 7 juta jika kita ubah menjadi nilai sekarang kita setarakan nilai sekarang nilai hadinya itu adalah sebesar 6.086.000 nah itu adalah untuk pembayaran tahun pertama nah bagaimana secara kumulatifnya tinggal kita copy saja untuk pembayaran tahun kedua ketiga keempat dan kelima kita copy rumus di periode pertama sampai dengan periode terakhir nah secara kumulatif pembayaran di periode kelima itu sebesar 23.465.085 jadi ini lebih kecil dibandingkan kita menerima pembayaran secara sekaligus di saat ini seperti itu karena 25 juta pembayaran sekaligus itu kalau disetarakan dengan pembayaran secara bertahap nilai saat kininya hanya 23.465.085 seperti itu ya oke nah sekarang kita masuk ke soal latihan dimana di dalam soal latihan ini akan ada gabungan rumus-rumus fungsi finansial di dalam aplikasi Excel kita lihat yang pertama disini seseorang akan membeli rumah dengan cara kredit sebesar 15 juta asumsi ya asumsi pembelian rumah nilainya adalah 15 juta tingkat suku bunganya yaitu 12% per tahun dengan jangka waktu kreditnya adalah 10 tahun nah kita diminta untuk mencari berapa besar angsuran yang harus dibayarkan tiap tahunnya jadi kalau disini kita mencarinya satuannya adalah tahun bukan satuan bulan nah kita asumsikan berarti disini pembayarannya tiap tahun seperti itu ya oke nah disini kita identifikasi terlebih dahulu dari informasi di dalam soal diketahui nilai kreditnya adalah 15 juta jangka waktu kreditnya dalam satuan tahun adalah 10 tahun tingkat suku bunganya adalah 12% per tahun nah angsuran per tahunnya kita diminta untuk melakukan perhitungan ya oke nah sudah disediakan di dalam soal ini adalah tabel angsurannya ya tabel angsurannya mulai dari tahun pertama sampai dengan tahun ke 10 oke yang pertama kita masukkan saldo awal nilai kreditnya yaitu sebesar 15 juta nah selanjutnya untuk mengisi kolom yang kedua angsuran per tahun kita bisa gunakan rumus fungsi PMT ya sama dengan PMT kurung buka karena angsuran per tahun ini yang diminta adalah satuan tahun maka untuk informasi yang pertama rate kita isi disini dengan sel D8 dengan bunga per tahunnya tidak perlu kita bagi lagi menjadi 12 seperti pembahasan soal kita di kasus sebelumnya ya kenapa karena informasi yang disajikan sudah dalam bentuk satuan tahun dan angsuran yang diminta juga dalam satuan tahun oke nah supaya rumus di baris 13 ini bisa kita copy ke baris berikutnya maka kita absolutkan dengan cara klik F4 ya klik titik koma berikutnya kita isi N pair N pair ini adalah jumlah periode angsurannya jumlah periode angsuran di sini yaitu 10 tahun kita isi dengan sel D7 lalu jangan lupa klik FN F4 atau F4 supaya rumusnya absolut bisa kita pindahkan rumusnya ke sel berikutnya nah kita isi berikutnya dengan nilai present value-nya yaitu nilai kredit saat ini dengan cara klik minus 15 juta maaf minus kita isi sell-nya saja D6 titik koma masukkan nilai feature value-nya 0 nilai tipenya kita pilih 0 juga jatuh tempo di akhir periode lalu kita klik enter nah ini jangan lupa kita absolutkan juga untuk nilai present value-nya ya oke klik enter maka angsuran per tahunnya yang harus dilakukan untuk pembayaran kredit tersebut adalah sebesar Rp2.654.762 nah sekarang diminta kita untuk mengetahui berapa nilai bunga per tahunnya nah nilai bunga per tahun ini kita bisa menggunakan rumusnya yaitu IPMT sama dengan IPMT kurung buka lalu kita masukkan rate-nya disini yaitu sel D8 jangan lupa F4 absolut kan sel-nya lalu kita pilih disini kita disuruh mengisi per yaitu periode nah bunga per tahun ini untuk periode berapa nah per disini berarti kita mengacu ke sel B13 yaitu menghitung berapa nilai bunga untuk tahun pertama nah berikutnya kita diminta untuk memilih atau mengisi Nper Nper ini adalah jumlah periode angsurannya jumlah periode angsurannya disini adalah sel D7 yaitu 10 tahun lalu jangan lupa kita klik F4 kita absolutkan sel-nya untuk pengisian bunga per tahun lalu kita diminta untuk mengisi nilai present value-nya berarti kita isi dengan tanda minus D6 kita absolutkan kembali lalu kita pilih disini titik koma masukkan nilai feature value-nya 0 tipenya juga 0 klik kurung tutup enter nah disini bunga per tahunnya adalah Rp1.800.000 nah berikutnya kita masukkan untuk cicilan pokok pinjaman nah cicilan pokok pinjaman kita akan gunakan rumus PPMT sama dengan PPMT kurung buka masukkan rate-nya yaitu sel D8 jangan lupa diabsolutkan masukkan periode angsurannya yaitu periode yang pertama yaitu sel B13 masukkan lagi berikutnya adalah N pair jumlah periode angsuran yaitu mengacu ke sel D7 absolutkan lagi masukkan nilai present value-nya berarti kita gunakan tanda minus masukkan sel D6 absolutkan kembali lalu nilai future value-nya adalah 0 tipenya juga 0 kurung tutup pilih enter nah disini cicilan pokok pinjamannya untuk tahun pertama adalah 854.762 nah sekarang kalau kita mau menguji apakah nilai bunga per tahun ditambah cicilan pokok sama dengan angsuran per tahun nah sekarang kita uji disini bunga per tahun ditambah cicilan pokok pinjaman nilainya adalah 2.654.762 sama seperti kita menggunakan rumus PMT ya oke kita isi kolom yang terakhir yaitu saldo akhir yaitu saldo akhir pinjamannya saldo akhir pinjaman kita ambil dari saldo awal pinjaman dikurangi dengan cicilan pokok pinjaman enter nah maka kita peroleh saldo akhirnya adalah 14.145.238 mulai mengisi untuk periode yang kedua periode yang kedua untuk saldo awalnya kita ambil dari saldo akhir periode sebelumnya klik sama dengan pilih saldo akhir enter nah sedangkan untuk angsuran per tahun dan bunga per tahun serta cicilan pokok pinjaman itu akan kita copy untuk baris kedua ketiga dan seterusnya oke kita klik copy lalu kita paste disini nah tinggal kita copy seluruh rumus yang ada di tahun kedua ke tahun ketiga keempat dan seterusnya sampai ke tahun sepuluh ya nah di tahun ke sepuluh maka saldo akhir pinjamannya akan menjadi nol nah ketika kita memperoleh nilainya tidak nol berarti ada rumus yang tidak sesuai ya oke nah itu adalah pembahasan kita hari ini berkaitan dengan fungsi finansial yang terdapat di dalam aplikasi Excel nah untuk soal latihan mandiri sudah di-share juga di platform e-learning silahkan kalian berlatih apabila ada kendala kita akan diskusikan via WA Group atau via forum yang tersedia di dalam aplikasi e-learning sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati